Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Baron Kitchen Kali ini aku mau masak sayur lodeh yang simple, enak, cocok untuk makan siang bersama keluarga di rumah Untuk cara pembuatannya, kita tumis terlebih dahulu 3 siung kemiri yang sudah dihaluskan 3 siung bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan Kita tumis sampai harum Setelah itu, tambahkan 1 liter air Kemudian masak sampai matang Untuk bumbu-bumbunya, kita tambahkan 2 daun salam 1 batang lengkuas Dan kita langsung saja masukkan sayurannya Ini aku pakai 2 buah jagung yang sudah aku potong 1 buah wortel yang sudah aku iris-iris Labu siam yang sudah dipotong-potong Terong yang sudah kita potong Dan yang terakhir, kacang panjang Masak hingga sayurannya layu Tuangkan 1 saset santan instan Lalu aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata Selanjutnya, kita bumbui dengan 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa 1 sendok makan kaldu jamur Kita aduk-aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata Masak sayur lodeh sampai matang Dan sayurannya layu Setelah itu, baru kita tambahkan telur puyuh Dan juga tahu putih yang sudah dipotong kotak Masak lagi sebentar Masak lagi sebentar Sampai matang Setelah itu, angkat kemudian Sajikan Karena sayuran ini untuk keluarga Jadi aku ambil 1 mangkok Untuk anak-anak Karena tidak pedas Dan sisanya aku tuangkan Atau aku tambahkan Cabai rawit merah Supaya rasanya lebih pedas Untuk penambahan cabainya Opsional ya Sesuai dengan selera kalian Nah, setelah dimasak Dan matang Angkat Kemudian sayur lodeh Siap disajikan Bersama nasi dan lauk Bagaimana? Mudah banget kan cara buatnya? Tinggal dicemplung-cemplungin aja Sat-sat Bergisi Dan semua keluarga Pasti suka Nah, sekian dulu video dari aku Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa